Indonesia merah darahku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua, amin ya Rabbil Alamin Selamat datang dan selamat ketemu lagi sama guru Walau di rumah kita tetap semangat belajar Belajar di rumah Semoga kita dalam lindungan Allah SWT, amin ya Rabbil Alamin Gimana anak-anak kabarnya? Semoga baik-baik selalu Semoga baik-baik selalu Dalam keadaan seperti ini, mudah-mudahan anak-anakku semangat untuk belajar di rumah Dan dibantu sama orang tua Untuk pembelajaran hari ini Untuk pembelajaran hari ini Masih tema satu Tema satu yaitu hidup rukun Dan dilanjutkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain Dalam pembelajaran ini sudah menginjak pembelajaran kelima Tema 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 Tiga ini Kita Disini membaca dan melengkapi cerita yang rumpang tentang kerukunan di sekolah Menjaga kerukunan di sekolah Suatu contoh Suatu hari Dina membawa buku cerita Kesukaannya ke sekolah Julham dan Putu sama-sama ingin meminjamnya Tiba-tiba mereka berseteru karena sama-sama ingin meminjam duluan Berseteru karena suatu hal adalah sikap yang tidak terpulgi Kemudian Dina mengingatkan mereka untuk selalupun perintah Dina Pada akhirnya Putu mengalah dan mengizinkan Julham meminjamkan buku Buku Gin Dina 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 mengucapkan terima kasih pada Dina dan Putu Sikap Putu yang mengalah pada Dina adalah upaya menjaga kerukunan Nah itu suatu contoh Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita menjaga kerukunan di rumah Karena pada saat ini belajar di rumah BDR menjaga kerukunan di rumah supaya kita saling mengingatkan Saling membantu bersama saudara dan juga saling 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 apa itu Saling tolong menolong Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dipahami cerita tadi dari ibu guru bisa dibaca dan bisa dimengerti Dari ibu guru sekian mudah-mudahan ketanggi Nanti dilanjut lagi ke pembelajaran tema 4 Tema 4 Sub tema 4 Nanti dilanjut ke pembelajaran 1, 2, dan 3 Mudah-mudahan di tema 1 di ibu guru pun sudah kita akhiri Minggu depan kita pindah ke sub tema 2 Dari ibu guru sekalian Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti Dan belajar di rumah Semangat anak-anak dan ibu guru ya Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih